Pelatih Malaysia ngeri kekuatan timnas Indonesia U23 besutan Sintayong Pelatih timnas U23, Elangwan Elavarasan cukup ngeri melihat timnas Indonesia U23 menjelang piala AFF U23 2023 Ia mendilai skuad Garuda muda tampak begitu kuat karena ditangani Sintayong Malaysia tergabung bersama Indonesia dan dimerlisten di grup B piala AFF U23 2023 Ajang tersebut berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus mendatang Elangwan Elavarasan memiliki beban berat di piala AFF U23 2023 Pasalnya dia harus membayar kesalahan usai gagal mengantarkan Malaysia U22 Lelos dari penyisian grup C-Games 2023 ke Boja Sementara langkah Malaysia untuk mendapatkan hasil bagus di piala AFF U23 mengalami kendala besar Pasalnya Elangwan Elavarasan menilai timnas Indonesia U23 melihat terlihat lebih kuat karena dilatih Sintayong Pelatih tim utama Indonesia Sintayong mengambil Ali Di bawah bimbingannya mereka terlihat kuat Ejar Elangwan Elavarasan seperti dikutip dari New Star Time Meski mendapatkan hasil mengecewakan di C-Games 2023 Tetapi persatuan sepak bola Malaysia masih mempercayai Elangwan Elavarasan sebagai pelatih Bahkan FIM menargetkan Elangwan Elavarasan untuk bisa membawa Malaysia mencapai babak final Sementara Elavarasan menilai kegagalan di C-Games 2023 bisa terjadi kepada tim manapun Menurutnya untuk mendapatkan hasil bagus sebuah tim membutuhkan waktu Apa yang terjadi di C-Games adalah sesuatu yang bisa terjadi di sepak bola Tim butuh waktu dan pengalaman Kata dia Setiap hal baru membutuhkan waktu Kami tidak bisa langsung menjadi juara meski Anda memiliki Joyce Mourinho Tambahnya Elangwan Elavarasan memiliki kendala seperti Sintayong untuk tampil di piala AFF U23 2023 Pasalnya ada beberapa pemain yang tak diberi izin karena kompetisi Liga Super Malaysia sedang berjalan Malaysia akan berhadapan dengan Indonesia di Laga Perdana Grup B Piala AFF U23 2023 Pertandingan nanti akan berlangsung di Rayong Provincial Stadium Rayong Thailand pada Jumat Bantan Rekan Setim Mesil Girls di Biala Timnas Indonesia Turun di Biala Asia 2023 Mantan Rekan Setim Mesil Girls di FC20 Luka Avering Siap membela Timnas Indonesia Hal itu diungkapkan Luka Avering saat menjalani wawancara bersama pesepak bola asal Indonesia Yusa Nugraha Yang berkarir di negeri Kincir Angin Belanda Iya, saya terbuka jika PSSI mencoba mengajaknya membela Timnas Indonesia Saya juga akan melihat nanti juga Dari sana saya akan menjawab Jawab Luka Avering Tapi kalau saya dihubungi PSSI Tentu saya sangat menghormati Itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa ditolak Itu kehormatan yang sangat besar Tapi tentu saya juga harus berpikir bagaimana jawaban saya Sambung pesepak bola 22 tahun ini Luka Avering merupakan rekan sekaligus sahabat dari back FC20 Yang senter dikabarkan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya Mesil Girls Mulai dari 2017 Luka Avering dan Mesil Girls membela Tim Muda FC20 Hanya saja Karir Mesil Girls masih lebih baik ketimbang Luka Avering Terbukti Mesil Girls dipromosikan ke Tim Squad Utama FC20 sejak 2020 Atau satu tahun lebih cepat ketimbang Luka Avering Selain itu, Mesil Girls juga konsisten menjadi pemain belagang andalan SWTNT hingga sekarang Bahkan karena performanya yang konsisten Mesil Girls sempat dipanggil ke Timnas Belanda U21 pada Oktober 2022 Bagaimana dengan Luka Avering? Setelah promosi ke Tim Senior FC20 pada mesin depan Nes 2021 Luka Avering mengalami cedera parah Alhasil, ianya mencatatkan tujuh penampilan di Liga Belanda Sebelum akhirnya diputus kontrak SWTNT pada Januari 2023 Sempat mengagur dua bulan, Luka Avering diboyong klub Liga 2 Belanda 2022 2023 Top Os pada Maret 2023 Setelah mencatatkan empat penampilan bersama Top Os Luka Avering kini memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda Go Ahead Eagles per musim panas 2023 Jadi biogame mana sentayong tertarik menaturalisasi Luka Avering untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunnah Asia Untuk posisi bermain, Luka Avering dapat diperankan sebagai fullback kanan, back tengah, dan geladang bertahan Gabung Trabzon Spur, Jordi Ahmad bisa jadi pemain Timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions Begiturunan Spanyol Indonesia tersebut kabarnya sedang diminati asal Turki, Trabzon Spur Sebuah media Turki, Turgias Kestesi, baru-baru ini melaporkan bahwa Jordi Ahmad menjadi incaran Trabzon Spur Padahal, ex-back Swin City itu masih terikat kontrak dengan klub Liga Super Malaysia 2023, Johar Darul Taksim Namun demikian, dilansir dari Turgias Kestesi, pada minggu 13 Agustus 2023 Beg berusia 31 tahun itu telah menyelesaikan proses transfernya dengan Trabzon Spur Kepindahan Ahmad diperkirakan akan selesai dalam waktu sepekan Transfer pemain belakang berusia 31 tahun itu sudah selesai Dilaporkan sang pemain akan berada di Turki dalam sepekan ke depan untuk menandatangani kontrak Demikian laporan dari media Turki tersebut Berdasarkan rumor yang beredar, Trabzon Spur mengajukan penawaran gaji Jordi Ahmad 9,5 miliar rupiah per bulan Meski durasi kontrak yang diajukan pendek, yakni hanya satu musim Jordi Ahmad tertarik dengan tawaran kontrak satu tahun dari Trabzon Spur dengan sebesar gaji 9,5 miliar per bulan Tulis media Turki Jika jadi bergabung, maka Ahmad berpotensi menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions Eropa Dan menel itu baru mungkin terlaksana di musim depan atau 2024-2025 Sebab Trabzon Spur gagal lolos ke Liga Champions musim ini setelah finis ke-6 di Liga Turki 2022-2023 Sedangkan musim 2023-2024 sendiri baru dimulai akhir pekan ini dengan Trabzon Spur berhasil menang tipis 1-0 Atas Antalya Spur pada hari Sabtu 12 Agustus 2023 Sementara itu terlepas dari rumor kepergiannya ke Turki, Jordi Ahmad masih bermain untuk GDT pada akhir pekan ini Dia bahkan memberikan sebuah asis dalam kemenangan 5-0 atas perak FC pada Minggu 13 Agustus 2023 Jordi Ahmad telah membela GDT sejak Juli 2022 silam Dia direkrut dari tim asal Belgia Kasiupan Dan sejak saat itu telah bermain selama 26 pertandingan di semua ajang untuk GDT Penyerang timnas Indonesia ini mendadak populer di Belanda Langkah PSC untuk meningkatkan performa timnas sepak bola Indonesia melalui jalur naturalisasi Menjadi opsi yang diambil Sejumlah pemain keturunan yang tinggal besar dan bermain di klub luar negeri menjadi bidikan Bahkan beberapa waktu lalu sejumlah nama pemain mudah muncul untuk memutuskan perpindahan ke warga negara Indonesia Pilihan itu harus diambil bagi siapa saja pemain berdarah Indonesia Untuk bisa menyadang Panji Garuda di dada kebanggaan timnas Indonesia Nama-nama sempat menghiasi skuad Aslan Sintayong memang cukup menarik perhatian Selain berparas beda dengan orang pribumi khususnya Asia Mereka juga memiliki daya tarik tersendiri Sebut saja Rafael Strug Ya, pemain yang dipelot sebagai pemain depan Ado Den Haag dan timnas Indonesia itu Mampu mencuri perhatian publik Bahkan perhatian itu tidak hadir dari para pendukung timnas Garuda di tanah air Tapi juga di negeri asalnya Belanda Pemain berusia 20 tahun itu kini betul-betul menjadi buah bibir berkat popularitas instan di Indonesia Namun demikian dirinya tak merisaukan mengenai popularitasnya itu Saat ini dirinya hanya fokus untuk klub Ado Den Haag Saat saya datang di hari pertama latihan Mereka secara tiba-tiba memanggil saya superstar Mereka terus melakukan itu Bahkan ketika berjalan berpapasan Ungkap strug seperti dikutip dari Omer Port Press Namun demikian dirinya tak merisaukan mengenai popularitasnya itu Saat ini dirinya hanya fokus untuk klub Ado Den Haag Kondisi anonimitas di Den Haag Terima kasih telah menonton!